VJ bilang jika mereka keluarga kelas menengah, jadi mereka punya kebiasaan menyimpan nota-nota pembelian. Loh, bukannya mereka ke Panji tanggal 4-5 lor? Kok bisa ada nota tanggal 2 atau 3? Syabar, syabar, nanti ada penjelasannya. Gaitunde masih ngeyel kalau yang dia lihat benar-benar VJ. Mereka pun akhirnya menemui Mira. Gaitunde menceritakan apa yang terjadi, tapi Mais bilang kan ada bukti nota-nota perjalanan mereka. Polisi pun akan mengecek keaslian nota-nota itu. Mira ingin VJ dan keluarganya menemuinya besok. Mira yakin jika memang VJ berbohong, dia tidak akan sepintar itu untuk ukuran orang yang hanya sampai kelas 4 SD. Mereka berempat diintrogasi di ruangan yang berbeda dan menceritakan apa yang mereka lakukan di Panji tanggal 2-3 Oktober. Ternyata VJ sudah memberifing keluarganya sebelumnya. VJ bilang jika saat diinterogasi jawaban mereka sama persis, polisi pasti akan curiga. Terutama jika itu masalah waktu. Jadi untuk urusan waktu, VJ dan Nandini akan menjawab yang benar. Sedangkan Anju dan Anu cukup kira-kira aja. VJ bilang jika polisi pasti akan berbohong untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Dan mereka harus tetap teguh dengan jawaban mereka. Di lain tempat, keluarga dan teman-teman VJ tahu dirinya ditangkap dengan alasan yang tidak jelas. Mereka pun mencoba mendobrak pagar. Lalu wartawan dan TV Nasional juga sudah mendapatkan informasi jika polisi menahan keluarga yang diduga berhubungan dengan kasus Sam. Mira bilang jika ada yang aneh dengan interogasi keluarga VJ, gak mungkin anak sekecil Anu bisa seteguh itu pendiriannya. Satu hal yang pasti mereka mengetahui sesuatu tentang Sam. Polisi tidak bisa memakai alat pendeteksi kebohongan karena itu perlu izin dari pengadilan. Dan untuk mendapatkannya, keluarga VJ harus benar-benar terbukti berbohong. Mira meminta semua orang-orang yang sering ditemui VJ untuk bertemu dengannya. Karena jika VJ memang berbohong, orang-orang itu pasti melihat VJ di tanggal 2 sampai 3 Oktober. Selain itu, Mira meminta petugas hotel, bis, dan restoran yang didatangi VJ untuk menemuinya juga. Rajas menemui VJ dan bertanya apa yang terjadi. Tapi VJ merahasiakannya. VJ pun meminta pertolongan Rajas saat waktunya nanti. Sekarang giliran orang-orang yang ditemui VJ untuk diinterogasi. Semua orang mengatakan jika VJ memang kepanji tanggal 2 sampai 3 Oktober. Dan buku registrasi hotel juga menunjukkan VJ menginap tanggal 2 sampai 3. Bahkan VJ bisa menceritakan isi ceramah suami ke Jose dan Martin. Suami juga bilang sepertinya VJ dan keluarganya memang datang. Karena dia bisa mengingat ceramahnya dengan detail. Mira bingung harus bagaimana lagi. Tapi entah kenapa dia merasa jika keluarga VJ memang berbohong. Karena itu adalah insting dari polisi. Mira tahu dari karnet bis jika VJ mengambil uang di ATM terminal. Mira pun meminta CCTV di sana. Untuk melihat rekaman tanggal 3 pada saat bis tersebut berangkat dari Panji ke Pondolin. Mira bertanya bagaimana pak karnet bis bisa mengingat tanggal VJ menaiki bis. Karena setiap hari penumpangnya kan ratusan. Dan ternyata... VJ ternyata kembali menemui orang-orang itu dan mengingatkan mereka jika dirinya pernah ke sana tanggal 2 sampai 3. Dan juga menghadiri ceramah suami. Jadi secara psikologis mereka mengingat VJ memang benar-benar ke Panji tanggal 2 sampai 3 untuk menghadiri ceramah suami. Isi ceramah suami pun ternyata ada yang merekamnya dan diberikan ke pengikut-pengikut yang lain. Dari situlah Mira tahu kenapa VJ bisa menceritakan secara detail isi ceramahnya. Bagaimanapun juga itu semua belum bisa menjadi bukti kuat bahwa VJ telah berbohong. Dan satu-satunya bukti kuat adalah CCTV ATM ketika VJ mengambil uang di sana. Tapi ternyata... VJ benar-benar berada di Panji tanggal 3 Oktober. Mira pun mencoba memasang puzzle-puzzle dari awal kasus ini terjadi. Dan Mira berkesimpulan bahwa memang benar VJ berada di Panji tanggal 3. Tapi VJ berbohong. VJ mereka ulang kedua hari itu. Tanggal 2 dan 3 Oktober. Mira bilang jika VJ sangat cerdik. VJ dan keluarganya memang pergi ke Panji, menginap, nonton, dan makan di restoran. Tapi itu semua bukan di tanggal 2 sampai 3 Oktober. Meskipun VJ bilang setelah tanggal 3 anak-anaknya sakit dan gak masuk sekolah beberapa hari. Serta ada nota obatnya. Tapi Mira bilang jika nota obat sangat mudah dimanipulasi. Lalu Mira mencoba mengulangi semua yang dilakukan VJ saat tanggal 3 Oktober. Mulai dari naik mobil Sam sampai melakukan semua hal yang sama sendirian. Membeli 4 tiket nonton dan 4 tiket bis agar dia bisa mendapatkan nota di tanggal itu. Dan keesokan harinya di tanggal 4, VJ mengajak keluarganya melakukan hal yang sama kembali. Menambahkan namanya di buku registrasi hotel pada tanggal 2. Lalu memakai nama palsu di tanggal 4. Ketika karyawan hotel menunjukkan kamarnya ke Nandini. Dan saat mereka pulang di tanggal 5, VJ berpura-pura mengambil uang di ATM padahal tidak. Setelah itu VJ menunjukkan nota tanggal 3 ke polisi. Menonton ceramah suami, lalu sekali lagi pergi ke Panji untuk bertemu orang-orang yang sama. Dan dengan cerdiknya meyakinkan mereka bahwa dirinya memang pergi di tanggal 2 dan pulang di tanggal 3. VJ benar-benar sudah melecehkan seluruh badan kepolisian. Dan meskipun mereka sudah mengetahui semua hal ini, tetap saja tidak ada bukti yang kuat. Jadi satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah kekerasan. Agar mereka mau mengaku. Apa hamlur? Kalau belum paham, coba diulangi lagi penjelasannya. Polisi pun membawa VJ dan keluarganya lagi. Dan sekarang saatnya Rajes untuk membantu VJ menghubungi nomor-nomor yang ada di kertas milik VJ. Yang ternyata nomor-nomor media di India. Mira bilang jika semua rencana VJ sudah terbongkar. Keluarga VJ ke Panji bukan tanggal 2 sampai 3, melainkan tanggal 4 sampai 5. Dan VJ juga tidak menghadiri acara suami. Tapi mereka masih bersikukuh tidak mau mengaku. Dan kekerasan pun akhirnya dilakukan. Mereka berhenti dipukuli karena teman baik Sam yaitu Alex sudah datang. Alex diminta memberitahu informasi apapun tentang Sam dan Anju. Ternyata Alex lah yang menelpon Sam sebelum hapinya mati. Tapi Sam tidak memberitahu Alex di mana dia berada. Alex pun akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mira sangat terkejut mendengarnya. Tapi di satu sisi Mira semakin yakin jika keluarga VJ lah pelakunya. Sekali lagi Mira bertanya kebenarannya ke VJ karena dia sudah tahu video tersebut. Tapi VJ tetap bilang dia tidak tahu apa-apa. Mira pun meminta Gaitonde melakukan apa saja agar mereka semua mau mengaku. Karena mereka bertiga tidak mau mengaku meskipun sudah disiksa. Gaitonde mengincar Anu. Tapi Anu juga masih tidak mau mengaku. Mira bilang Anu tidak akan mengaku jika masih ada kedua orang tuanya di sana. VJ, Nandini, dan Anju pun dikeluarkan dari ruangan itu. Nandini, dan Anju ingin mengatakan yang sebenarnya karena sangat khawatir dengan kondisi Anu. Tapi VJ melarangnya karena mereka sudah menderita sejauh ini dan tidak ingin menyerah. VJ juga sudah berjanji tidak akan membiarkan mereka masuk penjara. Mahes memarahi Mira dan minta ini semua dihentikan karena yang mereka lakukan melanggar hukum. Lagi pula dengan cara ini pun mereka tetap tidak mengaku. Mahes bilang jika tuduhan Gaitonde bisa jadi salah. Tambah emosi lah ya kan Gaitonde. Gaitonde pun langsung menampar Anu. Dan akhirnya... Anu mengatakan di mana mereka mengubur Sam. Kuburan pun langsung mereka gali. Dan sudah banyak orang serta media yang melihatnya. Keluarga dan teman-teman VJ mengatakan kebusukan Gaitonde. Dan keluarga VJ adalah keluarga baik-baik yang sedang di jebak. Mereka akhirnya menemukan karung di dalam galian dan tercium bau yang sangat busuk. Lalu ketika karung itu diangkat... Bukan mayat Sam yang ditemukan, melainkan mayat anjing. VJ pun bilang ke Rajes bahwa Gaitonde sudah memukuli anaknya. Dan mereka langsung menerobos masuk memukuli Gaitonde. Berita kasus ini pun tersebar. Di mana pihak kepolisian telah menyiksa keluarga VJ meskipun mereka tidak bersalah. Banyak demo terjadi di mana-mana. Gaitonde sudah diberhentikan. Prabu dan polisi yang ikut menangani kasus itu dipindah tugaskan. Mira diminta cuti sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan polisi tidak diperbolehkan menginterogasi keluarga VJ jika tidak mendapatkan izin dari pengadilan. Nandini bilang jika kehidupan keluarga Mira sudah hancur. Padahal ini bukan salah mereka. VJ senang Nandini berpendapat seperti itu. Tapi VJ bilang jika keadaannya dibalik keluarga Mira yang berada di posisi keluarga mereka. Mira juga pasti akan menyelamatkan anaknya. Tidak ada salah dan benar dalam kasus ini. VJ meminta Nandini melupakan kasus tersebut. Nandini bertanya kapan dia memindahkan mayat Sam. Dan ternyata itu saat VJ pulang setelah membuang mobil Sam. Artinya itu tanggal 3 malam hari. VJ merahasiakan di mana dia mengubur mayat Sam meskipun itu ke istrinya sendiri. Dan dari awal VJ sudah sangat yakin cepat atau lambat di antara mereka bertiga. Pasti ada yang mengaku di mana mayat itu dikuburkan. Tiba-tiba polisi datang. Bukan untuk menangkap VJ. Melainkan VJ diminta bertemu dengan Mira dan Mahes. Mahes bilang jika mereka disana bukanlah sebagai inspektur jenderal ataupun pebisnis. Tapi sebagai orang tua. Mereka berdua sangat mencintai Sam, putra semata wayangnya. Karena itulah mereka memanjakannya dan sekarang mereka menyesalinya. Karena anaknya sampai berbuat seperti itu. Mereka pun benar-benar minta maaf dan akan pergi ke London. Tapi sebelum itu Mahes memohon agar VJ memberitahu apa yang terjadi dengan Sam. Karena selama ini mereka tersiksa dan berharap Sam masih hidup. Mereka pun akan pergi karena VJ hanya diam. Mira, mari kita pergi. Saya mungkin maafkan diri. Sampai akhirnya VJ juga minta maaf. VJ bilang jika selama ini keluarga kecilnya hidup sederhana dan damai. Sampai akhirnya tamu tak diundang masuk ke rumahnya dan ingin mengganggu keluarganya. Kami sudah berusaha menghentikannya tapi dia tidak mau mendengarnya. Dan entah bagaimana suatu insiden terjadi. Kami membuat tamu tak diundang tersebut pergi ke suatu tempat yang tak ada jalan kembali. Intinya disini VJ bilang jika mereka telah membunuh Sam yang mengusik keluarganya. Tapi dengan bahasa yang sangat bijak. VJ bilang bahwa keluarganyalah yang terpenting. Dan saat itu VJ tidak melihat adanya benar dan salah. Dan sekali lagi VJ meminta maaf dari lubuk hatinya yang paling dalam. Kembali ke scene di awal film. Dimana VJ ternyata bukan ditahan. Melainkan untuk menandatangani kasusnya yang sudah ditutup. Senior inspektur pengganti Pak Prabu bilang kamu pasti bangga kan. Karena sudah membodohi seluruh polisi. Dia yakin mayatnya pasti akan ditemukan. VJ pun bilang jika dia sangat menghormati kepolisian. Dan tidak mungkin baginya membodohi seluruh kepolisian. Terakhir VJ mengatakan bahwa dia percaya inspektur baru tersebut. Dan kantor polisi baru itu akan selalu melindunginya. Dan ternyata. Mayat Sam ternyata dikubur di kantor polisi yang baru. Dua hari sebelum kontraktor Rane memasang lantai di sana. Dan... Buyar... Ini film emang seru banget sangat lor. Kantor polisi baru akan melindunginya. Ya jelas melindungi lor. Nggak bakal ketemu itu mayat. Ketegangan dibangun perlahan-lahan. Sampai akhirnya meledak di akhir. Asli keren banget ini film. Konflik yang terjadi bikin kita berdecah kagum. Ini ketahuan nggak nih? Dihukum nggak nih keluarganya si VJ nih? Udah tidak jelas ya bahwa kepolisian di sini sangat dikritisi. Dan benar kata VJ di akhir film. Bahwa tidak ada yang benar dan salah di kasus tersebut. Karena kesalahan milik manusia. Dan kebenaran adalah milik Tuhan yang Maha Esa. Atum ben bener. Ya wis aku izah undur diri maturnungun dan Say no untuk merekam cewek mandi. Dan say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!